Yesus hanya satu kali jelaskan siapa Bapak Tapi Yesus banyak sebut contohnya Jadi Yesus itu hanya satu kali menjelaskan siapa Bapak Tetapi Yesus banyak memberi atau banyak menyebut contohnya Yesus, saya pendeta Tanhoinai Henry Tandianta MPS Yesus hanya satu kali memberi penjelasan tentang siapa itu Bapak Tetapi Yesus memberi banyak contoh yang menjelaskan siapa itu Bapak Mari kita bahas ya Nomor satu, Yohanes 16 ayat 25 Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan Maksudnya karena aku Yesus sedang menjadi manusia Akan tiba saatnya yaitu ketika aku sudah kembali ke surga sebagai roh Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan Sebab aku sudah roh Tetapi terus terang memberitakan Bapak kepadamu Yaitu Bapak itulah aku sendiri sebagai Allah yang roh di surga This thing have I spoken to you in proverb Because I still to be a man But the time come when I shall no more speak to you in proverb But I shall show you plainly of the father Because I have become the spirit Hanya satu ayat inilah yang menjelaskan siapa itu Bapak Yaitu bahwa Bapak adalah kiasan Yesus Allah di surga Sebab Yesus sedang menjadi fisik manusia Maka Allah di surga yang adalah Yesus yang roh itu Dipanggil dengan nama kiasan Proverb name Bapak Nomor dua, Yohanes 10 ayat 30 Aku Yesus fisik manusia dan Bapak Kiasanku yaitu aku yang Allah di surga Adalah satu Maksudnya satu roh dan roh yang sama Yaitu roh Allah Roh kudus Nomor tiga Yohanes 12 ayat 45 Siapa melihat aku Yesus fisik manusia Melihat dia yang mengutus aku Yaitu aku sendiri Allah yang roh di surga Nomor empat Yohanes 14 ayat 9 Siapa melihat aku Yesus fisik manusia Melihat Bapak Yaitu kiasan aku sendiri Sebagai Allah yang roh di surga Nomor lima Yohanes 5 ayat 37 Bapak itu bisu Tidak bisa memperdengarkan suaranya Sebab Bapak itu Cuman kiasan Yesus Nomor enam Yohanes 10 ayat 29 Bapak Yaitu kiasanku Sebagai Allah di surga Lebih besar dari siapapun Sebab waktu itu Aku Yesus Sedang menjadi manusia Nomor tujuh Yohanes 4 ayat 23 dan 24 Yang harus disembah Di dalam roh dan kebenaran itu Siapa Apakah Bapak Apakah Allah Atau dua-duanya boleh Yang harus disembah Di dalam roh dan kebenaran adalah Yang roh Yaitu Allah Sebab Bapak itu Cuman kiasan Yesus Maka Bapak itu Bukan roh Tidak roh Yang harus disembah Yaitu yang roh Yaitu Allah Sembahlah Allah Di dalam roh Menyembah Allah Dalam roh dan kebenaran Kesimpulan Bapak adalah Kiasan Atau prof Dari Yesus Allah Yang roh di surga Karena waktu itu Yesus masih menjadi manusia Di bumi Bapak adalah Temporere Artinya Sementara Sementara saja Selama Yesus masih di bumi Secara fisik manusia Berada di bumi Di daratan Maupun sebagai roh Tubuh kemuliaan Di langit Tingkat dua Di bumi Itu sebabnya Bapak itu Muncul pertama kali Di Lukas 2 Ayat 49 Saat Yesus Akhil balik Umur 12 tahun Dan hanya Sekali disebut Habis itu Tidak pernah disebut Sampai nanti Umur 30 tahun Lalu terakhir disebut Di wahyu 3 Ayat 21 Durasi Disebutnya Bapak adalah Sejak Yesus Umur 30 tahun Sampai dengan Yesus Duduk Di tahta surga Tahun 66 Masih Adalah Dosa Dan pasti Keneraka Yang tidak Percaya Akulah dia Akulah Allah Yohanes 8 Ayat 24 Yang masih Ngotot Menyembah Bapak Maka Iblis Bapamu Salum Pendeta Htd Jadi very very clear Yesus Cuman satu kali Menjelaskan tentang Bapak Di dalam Yohanes 16 E25 Para rasul Paham Paham Htd Paham Paham Waktu Htd Gabung di Tritunggal Tidak Paham Tidak Paham Lalu Htd Keluar Dari Tritunggal Ya Dan Menyembah Yesus Allah Maka Htd Paham Paham Htd Sama dong Dengan para rasul Paham Paham Anda tidak paham Anda tidak paham 2000 tahun Selama Anda menyembah Bapak Anda tidak akan paham Bapak adalah Kiasan Kiasan Yesus Allah Hanya satu Kali Yesus Menjelaskan Ini Yesus Selama ini Aku Memberitakan Kepadamu Dengan Kiasan Prophet The name Prophet Name Prophet Name Nama Kiasan Yaitu Bapak Sebab Aku sedang Jadi manusia Lalu Yang di surga Itu adalah Allah Allah Itu Aku sendiri Yang roh Sekarang Aku fisik Di bumi Aku yang roh Di surga Itulah Allah Lalu Aku memanggil Dia itu Bapak Kiasanku Seperti itu Akan tiba saatnya Ketika aku Nanti sudah Balik ke surga Sebagai Allah Maka Bapak Sudah Finish Kamu berdoa Dalam namaku Di ayat 26 Yohanes 16 Ayat 26 Demikian pula Yohanes 14 Ayat 14 Berdoa Kepadaku Dalam namaku Jadi berdoa Pada Bapak Ya sudah Expired Ketinggalan Itu Sudah primitif Berdoa Kepada Bapak Anda menghujat Yesus saja Berdoa Itu Kepadaku Yohanes 14 Ayat 14 Berdoalah Kepadaku Menyembah Itu Menyembah Kepadaku Markus 7 Ayat 7 Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nyembah Itu Kepadaku Beribadah Itu Kepadaku Markus 7 Ayat 7 Doa Itu Kepadaku Yohanes 16 Ayat 26 Yohanes 14 Ayat 16 Doa kepada Bapak Yang dulu Anda gagal pahami Menyembah Bapak Padahal Bapak tidak pernah disembah Anda gagal paham Itu sudah expired itu Sudah kadaluarsa nyembah Bapak itu Ya Anda menghujat loh Yesus berkata Kalau kamu tidak percaya Akulah dia Akulah Allah Kamu mate dalam dosamu Yohanes 8 ayat 24 Lalu Yesus berkata Iblis Bapakmu Iya dong Very very clear kok Kalau Anda belum clear Karena hanya satu ayat Pak Yohanes 19.25 Ya ikut sekolah Alkitab di tempat kami Nanti ada banyak contoh-contoh Banyak contoh-contoh Ya itu ya Jadi Banyak Yesus memberi banyak contoh Aku dan Bapak adalah satu Siapa lihat aku lihat Bapak Siapa lihat aku lihat yang mengutus aku Semua itu adalah untuk contoh-contoh Bahwa Bapak itu kiasanku Very clear ya Very very clear Ikut sekolah Alkitab Biar pinter di atas rata-rata Para mukalab juga Belajar ya Dari HTD ya Biar kamu itu Nggak nyebar bau mulut doang Dosa loh Menjelek-jelekan Alkitab itu Dosa loh Ya para mukalab Mengimani kitab sendiri aja Nggak clear ya Udah gitu Njelek-jelekin Alkitab orang lain Bapak contoh lah HTD loh Aku mantan muslim Tapi aku nggak pernah tuh Nyinggung-nyinggung Kitab lama Yang dulu keimanan saya Nggak Saya pelajari Alkitab Makanya bisa Very very clear Seperti ini Karena aku sudah Aku udah nggak mau Nyinggung-nyinggung itu Ya sudah itu Zaman dulu Mesti begitu Kalian yang mukalab juga Ya Soalnya nggak seru pak Kalau ngutik-ngutik Alkitab itu Seru Iya tapi dosa Ndol Ya dosa Tak kasih tahu ya Dan seperti itu Dan Anda tidak akan bisa Ya mengkorek-korek Alkitab Alkitab itu Nihil dari kesalahan Ya Ya itu Tidak pernah salah Alkitab Tidak ada kesalahan di Alkitab Jadi Anda korek-korek apapun Yang ada itu Kamu nggak paham Nah itu iya Karena pikiranmu nggak nyampe Mukalab itu tidak bisa Mencari kesalahan Alkitab Yang ada adalah Mukalab merasa ini Sebuah kesalahan Alkitab Padahal itu sebenarnya Pikiranmu yang tidak mampu Menyelami Contoh Yohanes 17 E3 Yang mengatakan Yesus utusan mana Nggak ada Ya Ya Seperti itu misalnya Ya Yang mengatakan Diserupakan Yudas mana Ayatnya Padahal Jelas Yohanes 19 E3 8 dan 40 Menurunkan mayat Yesus Jelas mayat Yesus Yang diturunkan kok Ya Seperti itu Ya Very very clear Ya Kembali saya menghimbau Kepada saudara-saudaraku Yang sudah Mukalab Dulu juga Kamu bukan orang Kristen Ya itu Kamu juga penyembah Bapak Atau dulu Bapak penyembah Bapak Nggak selamat masuk surga Dan kamu bukan orang Kristen Dulu juga Kamu bukan orang Kristen Lalu kamu jadi Mukalab Ya sudah lah Kamu imani di Mukalabmu itu Ya Aku udah memberi contoh nih HTD Dulu aku Muslim Lalu jadi Kristen Aku udah nggak kutik-kutik itu Seperti itu Kalau ada pertanyaan Ya tanya saja Tetapi tidak usah dalam Rangka untuk Berusaha Ya namanya usaha Pak Usaha jatuin Siapa tahu berhasil Pak Alkitab itu Cuma karangan manusia Siapa tahu Ya kalau ketemunya sama HTD ya satu menit Kamu nunggeng nanti Tapi kalau kamu debat sama Itu cuma adanya debat kusir doang Ya Ngapain debat kusir sama Tritunggal Sama itu Ya Mereka nggak akan berani Tidak akan berani Kita kasih tahu Ya Seperti itu Ya Padat singkat dan clear Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman wajib Disyukuri Dan kita berdoa Supaya dalam pemilu 2024 nanti ya Yang benar Yang menang Ya Yang serakah Yang Yang ambisius Yang menghalalkan Segara cara ya Pasti dicegah oleh Allah Sebab di dalam Roma Roma 13 Ayat 3 dan 4 Ya Disitu ditulis bahwa Pemerintah itu dipilih Allah Untuk kebaikan bagi kita Umat-umat Kristen ya Dan Dia menyandang Pedang itu untuk menegakkan Keadilan ya Sebagai wakil Allah Jadi Untuk urusan keselamatan Memang harus percaya Yesus Untuk keselamatan Tapi untuk urusan dunia Pemerintahan Allah bisa Memakai Orang yang Bukan Kristen Bisa Ya Kures itu Membangun Bantu Membangun Pembangunan Baik Tala Jadi kita pilih Presiden yang Yang Benar ya Cirinya gampang kok nih Rambutnya putih nih Ya Kita pilih ya Presiden yang rambut putih ya Itu Apa Yang benar ya Pasangan yang dibutuhkan oleh Indonesia Yang menghalalkan segala cara Yang Moralnya terjun bebas Yang Haus kekuasaan Jangan dipilih ya Jangan sampai negara ini jatuh ke Mereka Jadi Ingat ya Bagi orang Kristen Kepada semua orang Kristen Lakukan Hakmu Karena Kemana Orang Kristen Berpihak Kesitu Pemenang Pemilu Ya Dan Roma 13 Ayat 3 dan 4 Bahwa Pemerintah itu Dipakai Allah Ya Untuk urusan duniawi Allah bisa pakai Siapa saja Tidak harus Orang Kristen Tapi Untuk urusan Masuk surga Harus Kristen Harus percaya Kristus Jadi bedakan ya Urusan dunia Urusan perdagangan Urusan pemerintahan Allah bisa pakai Siapa saja Ya Yang rekan bisnis kami Juga Bukan orang Kristen Ya Seperti itu Untuk urusan dunia Allah pakai Siapa saja Tidak harus Orang Kristen Ya Termasuk urusan Presiden Pemerintahan Ya Yang rambut putih ya Bapak ibu saudara ya Ini kan masih boleh Ini kampanye ya Sebagai bentuk dukungan saya Ya Saya sebagai orang Kristen Gunakan hak pilih Anda Sebagai orang Kristen Ingat Kemana orang Kristen Menentukan pilihan Di situ Pemenangnya Dari Pemilu ke pemilu Selalu seperti itu Ya Terus Kita harus tahu bahwa Allah akan memakai Ya Memakai pemerintahan Untuk urusan dunia Bisa saja Tidak harus Orang yang percaya Yesus Tetapi Untuk urusan Masuk surga Tidak ada Tawar menawar Kalau urusan Masuk surga Urusannya Mutlak Harus percaya Yesus Percaya Bapak Tidak akan selamat Percaya Tritunggal Tidak akan selamat Harus percaya Yesus Tapi kalau untuk Pemerintahan Boleh-boleh saja Ingat ya Kures itu Raja Kures itu membantu Pembangunan baik Allah Ya Seperti itu Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Kita Indonesia Kita Pancasila Jalin toleransi Ya Bapak Ibu Saudara Anda yang sudah Mukalap Sudahlah Sana ya Anda tidak akan berhasil Mengkorek-korek Alkitab Nanti ketemu Sama HTD Sama Tan Hoi Naik Satu menit Bikin nungging Kamu Seperti itu Imani Masing-masing Sajalah Ya Dulu juga Kamu tidak percaya Yesus Kamu juga bukan Orang Kristen Cuman mengklaim saja Orang Kristen Kamu padahal kan Orang-orang Tritunggal dulu Ngaku Pendeta Kayak apa Kayak pendusta Lalu kalian jadi Mukalap Anda pikir ada yang berubah Keimanan Tidak ada Dulu pun kamu tidak percaya Yesus Sekarang juga tidak Jadi tidak usah Ngobok-ngobok Ini Kasih contoh nih HTD Dulu Muslim Ya Muslim di atas Rata-rata saya Ya Muslim di atas Rata-rata Sekarang pun Jadi Kristen juga Di atas Rata-rata Apakah aku masih Itu enggak Saya sudah meninggalkan itu Sudahlah Itu keyakinan lama Ya sudah Ya Aku tidak pernah kutik-kutik Seperti itu Kita pelajari Kitab sendiri Lagian mengkutik-kutik Mengkorek-korek Kitab orang lain Namanya juga usaha Pak ATD Soalnya seru sih Dosa lupa Dosa Ya Segala hormat Kemuliaan Untuk Isus Kristus Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati